oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman seperti biasa kembali lagi di channelnya Donny YC sebelumnya terima kasih buat teman teman yang sudah selalu support channel saya sudah selalu hadir di video saya terima kasih banyak dan kali ini kita akan bahas tentang tutorial tutorial yang beranfaat lah intinya ya seperti apa dan apa yang akan kita bahas di video kita kali ini langsung aja kita simak di videonya yuk sekitar oke teman teman kali ini kita akan bahas tentang format surat keterangan penghasilan orang tua ya jadi fungsinya surat ini adalah misalnya kita akan melakukan wisuda ya dan disana kita terdapat pembayaran yang menunggak atau pembayaran yang belum selesai jadi kita direkomendasikan oleh tempat kita berkuliah itu untuk membuat surat keterangan penghasilan dimana fungsi surat ini adalah untuk salah satunya mengurangi biaya dalam kita dalam kita melakukan melakukan wisuda ya oke teman teman seperti apa suratnya kita akan review disini nanti kalian bisa contohkan surat ini seperti apa nanti kalian bisa buatkan ya intinya kalau walaupun kalian tidak buat sendiri kalian bisa buat ke desa kalian masing-masing atau kepala kampung kalian masing-masing oke teman teman langsung aja kita lihat suratnya disini saya sudah siapkan filenya teman teman oke nah jadi untuk filenya seperti ini seperti biasa untuk kop surat nomor dan alamat ya intinya untuk bagian pertama kalian harus perhatikan kop suratnya dulu ya oke ini kalau kop surat sudah kalian perhatikan kalian bisa langsung lanjut ke bawah sebelumnya saya juga tekankan ke kalian disini sifatnya saya mereview bukan memberikan cara membuatnya teman teman ya jadi untuk cara membuat dan review itu berbeda jadi untuk cara membuat itu dari satu huruf sampai di penyelesaian huruf atau sampai selesai surat tapi kalau review kita hanya memberikan contoh dan memberikan titik-titik yang akan kita rubah teman teman jadi disitu kalian harus pahamnya ya titik pertama kalian harus perhatikan adalah kop surat kalau kop surat sudah benar bagian sini ya ini kalian ini gak usah saya kasih tau lagi ya pasti kalian paham lah intinya kalian bisa edit sendiri lalu untuk alamat ini kalian bisa edit sendiri juga nah kita lanjut ke bawah disini surat terang penghasilan ini gak usah kalian rubah gak masalah lalu nomor nomor 004 ini bisa kalian rubah sesuai nomor desa kalian keluar dari desa kalian lalu ini juga surat keluar ya jadi saya kasih pemahaman untuk 004 adalah jenis surat misalnya surat ini dikeluarkan oleh kampung mana itu 004 mungkin ada apa namanya nomor-nomor surat yang berbeda teman-teman ya saya tidak menuntut untuk kalian mengikuti nomor surat ini tetapi untuk desa saya saya pakai nomor seperti ini 004 jadi ini adalah surat keluar yang dari kampung kita atau surat yang memang dari kampung kita mengeluarkan surat ini intinya jadi untuk nomor 480 ini adalah nomor surat keluar dalam dalam 1 tahun atau sekian kita mengeluarkan sampai di 480 dan kalau kita mau membuat surat lagi di ke selanjutnya kita akan menambahkan 481 intinya ini adalah nomor urut surat keluar KKD ini nomor desa atau nama desa singkatan desa ya kampung Kahuri Pandalam ini kalau kampung kalian kalian bisa singkat saja seperti apa lalu MGT ini ini adalah kesamatan atau yang disebutkan Manggala Timur teman-teman disini ya sama seperti ini bagian sini lalu TB ini adalah tulang bawang lalu ini adalah bulan ya bulan kapan kita mengeluarkan surat lalu ini ada tahun oke sampai disini kalian sudah mungkin paham saya lanjut ke bagian bawah yang bertentangan di bawah ini kepala kampung sekian-sekian sekian kecamatan apa kebuatan apa kita menyerangkan dengan sebenarnya titik 2 ya lalu disini kalian bisa terangkan nama orang tua orang tua dari mahasiswa atau murid kalau dia untuk kuliah dia mahasiswa teman-teman ya jadi ini menyerangkan dari penghasilan orang tua kita yang di bagian atas tadi teman-teman ya di bagian sini nah bagian sini ini adalah data orang tua kita ya misalnya lalu dilanjutkan dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas bantuan dan kerjasamanya kami usahkan terima kasih lalu disini kalian tambahkan dikeluarkan di dimana kalian membuat misalnya di desa apa gitu kan pada tanggal berapa tahun dan bulan berapa lalu ditambahkan mengetahui kepala kampung jadi intinya dari surat ini adalah surat keterangan penghasilan orang tua ini kita tambahin aja temen-temennya biar kalian gak terlalu bingung oke nah resep ya nah jadi untuk contoh surat terangat penghasilan orang tua adalah sebagai berikut seperti ini karena untuk di tempat saya apa gimana ya kalau mereka meminta surat terangat penghasilan orang tua maka saya akan memberikan surat seperti ini dan ternyata surat ini masih dipakai begitu temen-temennya jika nanti ada sahabat-sahabat kita yang nanti mencontoh surat ini ternyata oh ini kurang ya itu mungkin ada aturan dari daerahnya masing-masing kalau untuk di daerah tempat saya bekerja dan di daerah kabupaten saya surat ini masih valid atau masih dipakai begitu temen-temen maksudnya oke temen-temen sampai disini semoga kalian paham cara membuatnya mungkin untuk cara lain kalian bisa lihat di playlist tutorial cara membuat surat cara merapikan surat cara menebalkan tulisan cara merata tengahkan atau merata pinggir bisa kalian lihat di playlist tutorial disitu sudah ada semua cara membuat surat bisa kalian acak-acak dan kalian pelajari nanti jika kalian tidak memahami atau kurang paham silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa chat whatsapp saya di deskripsi sudah saya taruh nomor whatsapp ribadi saya oke temen-temen sampai disini saja contoh surat keterangan penghasilan orang tua untuk operator desa atau staff desa yang memerlukannya semoga bermanfaat dan bisa berguna salam buat para sahabat salam buat para subscriber saya dan yang baru mampir jangan lupa dinyalakan loncengnya jangan lupa juga dipencet tombol subscribernya biar kalian bisa mendapatkan video-video saya atau tutorial-tutorial saya di next video oke terima kasih sudah mampir terima kasih sudah nyimak salam santu dari saya saya Ahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati